Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum mulai mari kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu Alhamdulillahirrohmanirrohim Oke hari ini hari lagi hadir Alhamdulillah ya semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT Selalu membuat Alhamdulillah Oke hari ini hari ini kita mau belajar tentang apa hari ini Oke disini ibu sudah menyiapkan ini Tahu ini apa? Ya ini adalah peta yang dibutuhkan atau bisa tersebut dengan atlas Nah hari ini kita akan mempelajari di bab 1 Tentang kondisi geografis Asia Tenggara Kita mau belajar tentang Asia Oke kalau yang punya atlas di rumah silahkan bisa dibuka juga anak-anak Ya kita buka tentang Asia Tenggara Oke disini ada yang tahu Asia Tenggara itu berapa anggota? Ya ada 10 anggota Asia Tenggara Oke Indonesia termasuk gak? Ya Indonesia termasuk Nah disini kita lihat Ini adalah gambar dari peta Asia Tenggara Oke ini adalah Ini negara siapa ya? Ya ini negara Indonesia Ya ini negara Indonesia Betul negara cinta Nah Sampingnya negara Indonesia ada apa? Tetangganya adalah negara Malaysia Ya disini ada Vietnam Ya disini ada Kamboja Oke Ini Nah ini Thailand Myanmar Dan selanjutnya ada ini 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 adalah Gambar Brunei Darussalam Oke Sekarang kita pelajari bagaimana sejarah terbentuknya dari ASEAN itu sendiri ya Oke Ada yang tahu ASEAN itu kapan didirikannya? Hmm? Oke ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok Ya Nah Mereka mengadakan namanya deklarasi Bangkok Dimana terdapat 5 negara yang mewakili untuk deklarasi Bangkok yaitu Indonesia pertama Ya Yang mewakili siapa namanya? Adalah Adam Malik Oke Kedua ada negara tetangga kita Yaitu adalah Malaysia Oke Yang mewakili adalah Tun Abdul Roza Kemudian ada Filipin Ya Yang mewakili adalah Narcisco Ramos Yang keempat ada Singapur Ya Yang mewakili namanya S Sajah Ratnam Ada yang tahu S nya itu apa? Hmm? Sultan Salah Tidak Sultan Tapi Sinatambi Ya Jadi namanya Sinatambi Raja Ratnam Oke Next Yang kelima adalah Thailand Diwakili oleh Hanak Koman Nah Mereka ini Ya Datang ke Bangkok untuk menghadiri deklarasi Bangkok Kemudian Hasil dari deklarasi Bangkok adalah Bentuknya ASEAN Yang tadi kita sudah pelajari di peta Oke Anggotanya siapa aja Ada sepuluh anggota tadi ya Pertama adalah Brunei dan Salam Ya Kedua ada Indonesia Ketiga Kamboja Keempat Laos Kelima Malaysia Kenam Filipin Ketujuh Myanmar Kedelapan Singapura Kesembilan Thailand Dan Terakhir Vietnam Nah ini adalah anggota-anggota dari negara ASEAN Oke Sekarang kita pelajari tentang apa? Bagaimana kondisi wilayah negara-negara di ASEAN Tenggara atau kita lebih terkenal dengan ASEAN Oke Tadi kita sudah pelajari bagaimana terbentuknya ASEAN Sekarang kita pelajari tentang bagaimana kondisi di negara ASEAN Ya Oke Letak astronomis negara ASEAN itu berada di 20 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur Ya ini adalah letak astronomis dari negara ASEAN Kemudian bagaimana letak geografisnya Nah ASEAN itu diapit oleh dua samudera dan dua benua Dua samudranya bernama Pasifik dan Hindia Oke Dua benuanya bernama benua Asia dan Australia Ini adalah negara-negara dan ini adalah samudera dan benua-benua kita tetanggaan ASEAN Oke Bagaimana batas wilayahnya Kita lihat di sini Sebelah utara ASEAN itu berbatasan dengan Cina Laut Cina Selatan Samudera Pasifik Ini sebelah utara Terus sebelah barat Teluk Banggala Laut Andaman Dan Samudera India Sebelah selatan Yaitu Samudera India Timur Leste Dan Australia Dan sebelah timur adalah Papua Nugini Serta Samudera Pasifik Ini adalah letak astronomis dan batas wilayah Oke Sampai sini Ada pertanyaan? Tidak? Oke Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan Nah Tadi kita sudah pelajari tentang letak astronomis Batasnya Nah sekarang kita pelajari tentang luas wilayahnya Oke ASEAN memiliki luas wilayah 4.580.458 km persegi Ya Negara yang paling luas di ASEAN adalah Ya negara kita Yaitu negara Indonesia Sedangkan negara yang paling sempit Tetapi yang paling maju adalah negara Singapura Ya Oke ini adalah luas wilayahnya Bagaimana keadaan alamnya? Nah ASEAN itu ada yang berupa daratan Ada yang berupa kepulauan Ya Yang daratan Kita lihat disini ada Kamboja Laos Malaysia bagian Barat Myanmar Dan Thailand Singapura Serta Vietnam Ini adalah yang berupa daratan Terus bagaimana yang berupa kepulauan? Ada negara Brunei Darussalam Filipin Indonesia Dan Malaysia bagian timur Nah ini adalah keadaan alamnya Nah ASEAN memiliki pegunungan-pegunungan muda Ya Ada pegunungan Mediterania Pegunungan Sirkum Pasipi Ya Selain pegunungan Kita juga memiliki Banyak sekali sungai-sungai di Asia Tenggara Ya Contohnya sungai yang terbesar adalah Sungai Mekong Sungai Cao Praya Sungai Salwen Sungai Irawadi Dan Sungai Kapuas Hulu Nah Selain punya sungai Kita pasti juga punya laut Ya Lautnya Laut Cina Selatan Laut Andaman Laut Jawa Laut Sulawesi Laut Maluku Laut Natuna Arakuru Timur Dan Banda Ini adalah Bagaimana Pegunungan Sungai Laut Yang ada di Asia Tenggara Oke Terus bagaimana iklimnya Coba Ibu tanya sebelumnya Iklim di Asia itu Asia Tenggara itu apa aja Panas Sekali lagi Ada salju enggak Oh iya tidak ada salju ya Karena iklim di Asia Tenggara itu Cuma ada dua Iklim tropis Iklim musim Ya Iklim musim Atau lebih kita kenal Waktu kelas tujuh adalah Iklim muson Ya Oke Disini ada iklim musim Atau iklim muson Itu ada yang kemarau Ada hujan Kemarau itu Dipercerakan bulan April Sampai Oktober Dan Hujan Bulan Oktober Sampai April Oke Sampai sini Ada pertanyaan tidak Tentang ASEAN Oke Semuanya ngerti tentang ASEAN Oke Ibu ulangi lagi Tadi tanggal berapa ASEAN itu dibentuk Ya benar Tanggal 8 Agustus Tahun 1967 67 Ada berapa yang mendatangani deklarasi Bangkok Ya ada Lima negara Itu Indonesia Malaysia Thailand Filipin Dan Singapura Lima negara ini Yang mewakili pembentukan dari ASEAN Oke sampai sini Tidak ada pertanyaan Oke Kalau begitu Ibu yang bertanya Siapkan buku tulis kalian Ya buku latihan kalian Ya Oke perhatikan di papan tulis Nah Kalian lihat tabel di papan tulis ini Ya Kalian tulis di buku kalian Dan judulnya adalah Kondisi geografis Negara-negara anggota ASEAN Ya Pertama tabelnya itu adalah Nomor Nama negara Letak luas dan batas wilayah Bentang alam Dan iklim Ya Ibu contohkan satu Nanti kalian kerjakan di rumah Satu sampai sepuluh negara-negara ASEAN Oke Oke Pertama adalah Indonesia Ya Indonesia Letaknya pada 6 derajat rintang mutara Sampai 11 derajat rintang selatan Dan 95 wujud timur Sampai 141 wujud timur Ya Luasnya Dari pulau dan laut Ya Pulau Luasnya adalah 1.910.931 km lebih Dan lautnya 3.257.483 km lebih Nah ini Letak dan luasnya Batasnya adalah Batas Indonesia sebelah utara Yaitu Malaysia Singapura Filipina Dan laut Cina Selatan Nah Sebelah Sebelah Barat Yaitu adalah Samudera India Sebelah Selatan adalah Australia Dan Samudera India Dan sebelah timur adalah Papua Timur Neste Dan Samudera Pasifik Oke ini Letak ruasa batas Bagaimana bentang alamnya Nah Indonesia itu memiliki 3 wilayah Ya Atau Ada yang tahu tentang Faktor Indonesia Barat Ya WIB WITA Dan WIT Nah ini Bentang alamnya Indonesia terdiri dari 3 wilayah Yaitu Bagian Barat Bagian Timur Dan Bagian Tengah Dan Bagian Timur Bagian Barat itu Terdiri dari Pulau Sumatera Jawa Kalimantan Dan Bali Sedangkan Bagian Tengah Itu adalah Sulawesi Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Dan Bagian Sebagian Bagian Timur Adalah Papua dan Maluku Ya Ini Merupakan Wilayah dari Indonesia Oke Iklimnya Di Indonesia cuma ada 3 Iklim Musim Tropic Dan Laut Nah Ini Yang Ibu Degangkan Nanti Kalian Tulis Pulang Nomor 1 Dan Kalian Cerjakan Dari Nomor 2 Sampai Nomor 10 Ya Negara-negara Asia Kalian Tulis Di Buku Tulis Kalian Masing-masing Ya Nanti Setelah Kalian Degerjakan Bisa Kirim Pia WA Oke Oke Ibu Rasa Sekian Dari Pelajar ini Ada Pertanyaan tidak? Tidak Oke Semoga Pelajar hari ini Memberikan Banyak sekali Manfaat untuk kalian Ya Mengetahui tentang Apa itu ASEAN Dan negara-negara Apa aja yang termasuk di ASEAN Ya Oke Ibu tutup aja Pelajar ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak